China, pada Rabu 22 Februari 2023, mengecam keras kunjungan seorang pejabat senior Pentagon Amerika Serikat ke Taiwan. Beijing juga menegaskan kembali akan memberikan sanksi kepada Lockheed Martin dan satu unit Reikion karena memasuk peralatan militer ke Pulau Demokrasi yang memiliki pemerintahan sendiri itu. Ditanya tentang kunjungan tersebut, jurubicarakan Torzu Fenglian mengatakan China dengan tegas menentang setiap interaksi resmi dan kolaborasi militer antara Amerika Serikat dan Taiwan. Seperti diketahui, China menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, bahkan Beijing menyebut akan merebut secara paksa jika perlu. Meski begitu, seorang jurubicara Pentagon tidak mengomentari langsung kunjungan salah satu pejabatnya tersebut. Pejabat Amerika Serikat siling berganti mengunjungi Taiwan sebagai bentuk komitmen terhadap pulau tersebut untuk berkontribusi pada apa yang mereka sebut pemeliharaan perdamaian dan stabilitas di selat Taiwan dan di dalam kawasan. Sebelumnya, pada Kamis 19 Februari 2023, China memperlakukan sanksi perdagangan dan investasi terhadap Lockheed Martin Corp dan Radio Missiles and Defense dari Radio Technologies Corp. China melarang mereka mengimpor barang ke China atau melakukan investasi baru di negara tersebut. Kementerian Perdagangan China memasukkan Lockheed Martin dan Radio Missiles and Defense ke dalam daftar entitas yang tidak dapat dipercaya karena menjual senjata ke Taiwan. Ini merupakan bentuk sanksi terbaru Beijing terhadap perusahaan Amerika Serikat. Sanksi tersebut dijatuhkan China di tengah meningkatnya ketegangan antara Beijing dan Washington setelah militer Amerika Serikat menembak diduga balon mata-mata China. Sanksi tersebut di mana-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata. Sanksi tersebut di mana-mata-mata.